Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya Samsi Channel Semoga sampai saat ini Bapak Ibu sekalian semua masih selalu dalam keadaan sehat ya Amin Baiklah Bapak Ibu kembali kita akan sharing dan pada kesempatan kali ini kita akan berbagi Terkait bagaimana caranya untuk melakukan reakreditasi ya bagi madrasah yang menjadi sasaran akreditasi Di tahun ini ada beberapa kategori ya Bapak Ibu sekalian Ada madrasah yang belum terakreditasi di tahap 1 Kemudian ada yang kemarin mendapatkan perpanjangan akreditasi ya di tahun 2021 Kemudian juga ada yang memang akreditasinya habis di tahun ini Untuk segera melakukan ajuan reakreditasi di CISPENA ya Oke baiklah Bapak Ibu Caranya bagaimana langsung saja kita akan sharing Tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu Barangkali ada yang baru menemukan channel ini tombol subscribe-nya masih merah silahkan ditekan Bapak Ibu Baiklah langsung saja caranya dari browser Bapak Ibu silahkan masuk di alamatnya Bahan nsm kemudian ibu.co.id slash SISPENA login ya Langsung saja tampilannya seperti ini silahkan untuk login gunakan npsn masing-masing ya User yang di atas npsn kemudian passwordnya bawah juga npsn dan silahkan masuk klik login Nah tampilannya ada beberapa seperti ini Bapak Ibu ini yang kemarin mendapatkan perpanjangan otomatis ya Kemudian juga kalau tampilannya seperti ini Ini bisa dicek Bapak Ibu ini contoh tampilan silahkan bisa dibuka akun Bapak Ibu masing-masing Nah ini kalau yang seperti ini berarti belum wajib melakukan reakreditasi ya Kalau yang wajib melakukan akreditasi otomatis tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian Caranya sangat mudah silahkan disini ada identitas kemudian bisa di klik ya menu di bawah ajuan reakreditasi Silahkan di klik menunya ajuan reakreditasi kemudian Bapak Ibu silahkan siapkan beberapa file dan simpan di laptop atau PC yang Bapak Ibu gunakan ya Untuk aturan filenya besar maksimalnya 2 MB kemudian format yang disinkan adalah PDF formatnya PDF ukurannya 2 MB Yang perlu dipersiapkan pertama adalah surat ajuan ya surat ajuan reakreditasi formatnya sudah ada ya Kemudian yang kedua SK izin operasional milik madrasah Bapak Ibu sekolah Bapak Ibu sekalian Kemudian yang ketiga yang perlu disiapkan adalah scan sertifikat akreditasi yang terakhir ya yang terakhir yang Bapak Ibu miliki Kemudian disini ada isian nama kepala sekolah bisa dengan gelar juga ya kemudian nomor HP WA nya Nah untuk setelah 3 berkas ini ada ajuan kemudian SK izin operasional dan scan sertifikat akreditasi terakhir Diunggah caranya mengunggah sangat mudah silahkan klik filenya pilih file yang ada di laptop kemudian disimpan ya klik file Siapkan dulu file yang Bapak Ibu sekalian kemudian disimpan kebetulan mohon maaf saya belum menyiapkan ya jadi tidak bisa demo Kemudian nama kepala sekolahnya ditulis file yang sudah diunggah semuanya tiga jenis nama kepala sekolah ditulis Nomor HP nya WA nya kemudian klik kirim Bapak Ibu setelah itu klik kirim saya belum bisa klik kirim ya karena belum juga Setelah klik kirim cuma tinggal di cek Bapak Ibu sekalian di cek kemudian setelah benar kemudian disimpan Jadi ada dua langkah itu Nah setelah klik simpan ya disikirim kemudian simpan maka sudah berakhir sudah sudah selesai sudah Bapak Ibu proses reakreditasi Di SISPENA 2.0 ini Jadi demikian Bapak Ibu langkah-langkahnya untuk melakukan ajuan reakreditasi madrasa sekolah di SISPENA ya Semoga bermanfaat Jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe channel ini yang masih merah silahkan ditekan Bapak Ibu Kita ketemu di video selanjutnya Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat amin Wassalamualaikum warahmatullahi